Pemirsa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diambil pemerintah dalam penanganan COVID-19 berhasil mengendalikan angka penularan. Sebagian besar daerah di Indonesia mulai menunjukkan kurva penurunan COVID-19. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berhasil mengendalikan penularan kasus COVID-19 di Indonesia. Hampir seluruh daerah mengalami penurunan status level PPKM. Bahkan seluruh provinsi di Indonesia kini telah berstatus level 1. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers yang dilakukan secara virtual. Secara keseluruhan, WHO dalam laporan Situation Report per tanggal 3 November menyatakan bahwa seluruh provinsi di Indonesia berada pada tingkat penularan atau community transmission di level 1 atau tingkat penularan yang rendah. Untuk mengendalikan penularan COVID-19, pemerintah akan tetap memperlakukan PPKM selama pandemi. Penentuan level PPKM nantinya akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di daerah dan akan dievaluasi setiap satu hingga dua minggu sekali. Tim Liputan AI News melaporkan.